. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman terciduk saat menyaksikan pertunjukan kesenian sintren dan kuda lumping di alun-alun kota Pemalang, Jawa Tengah. Mengenakan kemeja warna hujau dan memakai peci hitam Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi kebangkitan bangsa nampak antusias mengikuti pertunjukan kesenian asli Kabupaten Pemalang membaur bersama masyarakat. Ratusan penari sintren dan kuda lumping salin berlenggak lenggok dan jungkir balik, kesurupan memainkan atraksi kuda lumping dan sintren. Ratusan pemain nampak di bawah alam sadar menari dengan didampingi para pawangnya, riur rampak diirungi irama musik gamelan. Menurut Sukirman, kesenian asli Jawa ini sangat disukai dirinya dari kecil dan Sukirman mengusulkan nantinya akan diprioritaskan untuk mengisi acara, acara resmi agar eksistensi budaya diterpinggirkan oleh perkembangan zaman. Suka kesenian ini juga Pak? Suka kesenian ini juga? Suka nonton? Kenangan kecil ada Pak Pak? Ada ya? Harapannya bagaimana Pak Pak? Suka untuk kesenian seperti ini Pak? Suka, harus suka. Baru suka? Secara pribadi Pak? Suka juga? Ini untuk wacana di komisi Pak? Bisa enggak ini untuk di wacanangan di sana Pak? Ini tapi dialog tadi, sesuatu adalah untuk melestarikan kebudayaan sosialisasi pembangunan melalui kesenian tradisional dan itu mengejar seluruh jawa kecil. Sementara itu, Bowo Penasehat Dewan Kesenian Pemalang berharap kesenian ini akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Ada 10 grup? Campur ini Pak? Pokoknya dari selatan. Semuanya dari selatan. Dan ini untuk keserupaan masalah memang beneran Pak ya? Ya beneran, itu memang bagian dari kegiatan itu hal yang biasa lah. Dengan nanti SMS masyarakat seperti ini Pak? Harapan pandinan selaku Dewan Pembina Pak? Ya, Pak. Masyarakat tidak meninggalkan berdaya. Oleh perkembangan zaman para pemain dan pengurusan yang tergabung dalam Dewan Kesenian Pemalang berharap semoga kesenian pemalang ini dapat dilestarikan selamanya. Dari pemalang Ragil Surono melaporkan.